Intro Pemirsa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi Bali melakukan penilaian terhadap TK Alitkirana dalam rangka akreditasi. Kedepan diharapkan dengan penilaian akreditasi TK Alitkirana bisa lebih meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan sehingga mampu mencetak generasi muda sejak dini yang berkarakter dan berkualitas. Dalam akreditasi ini terdapat beberapa standar yang menjadi penilaian diantaranya pencapaian perkembangan anak didik, proses pendidikan, tenaga pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan serta penilaian terhadap anak didik. Tim penilaian dari BANPAUD dan PNF Provinsi Bali Bui Purwati mengatakan, akreditasi mempunyai tujuan memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan inovasinya. Disamping itu memberi jaminan kepada publik bahwa sekolah tersebut dah diakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang menuhi standar akreditasi nasional. Memberikan layanan kepada publik bahwa siswa mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional. Manfaat dari akreditasi adalah acuan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan rejana pengembangan sekolah, pendorong motivasi peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh, serta sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengembangkan sistem akreditasi sekolah di masa mendatang dan alat pengendalian kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang bersifat nasional. Dihapakan dengan akreditasi ini, dapat meningkatkan kelayakan dan mutu pendidikan sehingga apa yang diberikan kepada anak didik bisa menghasilkan sumber daya manusia sejak dini yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Masing-masing lembaga itu akan melengkapi dan kita akan memvisitasi untuk melihat kesesuaian, kelengkapan dan keberadaannya. Dalam akreditasi untuk pendidikan anak usia dini, itu tetap sama yaitu ada grade A, B, dan C. Tujuan dari akreditasi ini adalah peningkatan mutu layanan dari lembaga yang mengikuti akreditasi tersebut. Kepada TK Ahlit Kirana, Putu Hermawati mengatakan, berbagai persiapan telah dilakukan dalam rangka penilaian akreditasi. Kedepan TK Ahlit Kirana akan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan visi TK Ahlit Kirana, yaitu menyiapkan anak didik dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengenalan budaya Bali dan agama Hindu. Sehingga nantinya memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan budi pekerti yang luhur, serta etika sesuai jati diri manusia Bali untuk keajakan Bali. Misi TK Ahlit Kirana bisa tercapai yaitu berkembangnya potensi peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan usianya, terwujudnya peserta didik yang mandiri, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. percaya diri, untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia. Kedepan TK Ahlit Kirana akan terus berinovasi sehingga mampu mencetak generasi muda sejak diri yang berkualitas, berkarakter, serta bertanggung jawab.